Intro Sekretaris daerah Haji Romzi SE MSI mengadakan pertemuan dengan BPJS Ibu Ira dan mengumpulkan kabak dan kasubak di lingkungan Sedda Oku Selatan beserta seluruh staf honorer 22 Mei 2018 Aula Pemkap Oku Selatan Sekretaris daerah Haji Romzi SE MSI menyampaikan bahwa seluruh staf honorer di lingkungan Pemkap Oku Selatan harus mempunyai kartu JKN atau KIS dikarenakan mengingat kesehatan adalah nomor satu yang harus kita jaga karena sekarang rumah sakit dan dokter-dokter sudah melayani JKN atau KIS Kartu JKN atau KIS ini juga sangat bermanfaat bagi kita semua karena dengan kartu JKS atau KIS ini kita bisa dengan mudah mendapatkan pelayanan dan meringankan biaya pengobatan Pemkap Oku Selatan dan BPJS berharap 95% masyarakat Oku Selatan mempunyai kartu JKN atau KIS selanjutnya dilanjutkan dengan penjelasan dari BPJS Ibu Ira bahwa per 1 Januari 2018 masyarakat Indonesia wajib mempunyai kartu JKN atau KIS karena kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan terkena penyakit maka dengan itu kartu JKN atau KIS ini banyak sekali manfaatnya satu, mengurangi biaya pengobatan dua, mempercepat tindakan pelayanan perawatan pasien tiga, mempermudah kita berobat dimana saja seluruh Indonesia tetapi dengan syarat kita harus mempunyai kartu JKN atau KIS kita bisa datang langsung ke rumah sakit puskesmas yang bekerjasama dengan JKN atau KIS dan mengikuti prosedur yang ada dengan ini saya menganjurkan seluruh staf honorer mempunyai kartu JKN atau KIS melalui jalur mandiri mengingat masih ada yang belum PNS tetapi jika yang sudah mempunyai BPJS tidak usah lagi mendaptar karena kartu ini tidak bisa dua kali tentunya akan ditolak di sini JKN atau KIS mempunyai tiga kelas, yaitu kelas 1 pembayaran per bulannya sebesar Rp80.000 kelas 2 pembayaran sebesar Rp51.000 kelas 3 pembayaran sebesar Rp25.500 iuran tersebut bisa dibayar dengan mudah karena BPJS bekerja sama dengan bank-bank tertentu apa tujuan dari acara? tujuan dari acara ini adalah untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh non-PNS khususnya untuk dapat ikut serta menjadi peserta CKN KIS sudah berapa tenaga TKS yang sudah bergabung? kita baru maupun data iya terus harapan Ibu kepada PEM? terus mendorong kami khususnya dari BPJS Kesehatan untuk bersama-sama kita meningkatkan jumlah capupan peserta baik itu dari ASN ataupun dari yang non-ASN untuk ikut serta menjadi peserta CKN KIS ini adalah salah satu upaya kita agar masyarakat Kabupaten Okuselatan ini dalam kondisi yang sehat karena sehat itu penting oleh karena itu diharapkan apabila masyarakat Okuselatan termasuklah pegawai non-PNS ini masuk dalam kanggautan JPS dan mereka mempunyai K7 KM KIS maka tentu akan memudahkan mereka di dalam untuk melakukan pengobatan atau menerima kapasitas pelayanan kesehatan karena ini salah satu tujuan utama kita agar bagaimana masyarakat Okuselatan itu sehat dengan tidak dibebani oleh biaya yang begitu besar itu tujuan yang kita harapkan dari Kabupaten Okuselatan itu kemudian 5% dilakukan seluruh masyarakat perusahaan ini Kameramen David Firman Sampai Pertulia Rosa Infocus TV melaporkan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Terima kasih.